Intro Hey yo what's up teman teman balik lagi di game Epic Tracer Tapi kali ini kita main Epic Tracer versi Vietnam ya Dan tadi gue udah bikin akun baru dan udah ridem kode juga Nah disini kita coba lihat kodenya itu dapetin apa aja Oke dapetin Zoro ya Oh ini bukan ya Bukan yang dari kode ini teman teman Ini bukan juga Nah ini dia ya Yang dapet dari kode ini Mulai dari ini teman teman Kalau kalian mau bermain di server Vietnam juga Nanti gue bakalan share ke kalian untuk gift code nya ya Kalau kalian main Kalau kalian gak main di server Vietnam ya gak bakal gue share teman teman Disini gue kenapa lebih milih untuk bermain di server Vietnam Karena game ini tuh kita butuh gacha dan gachanya itu pelit banget teman teman Makanya gue saranin aja buat kalian yang free player itu Mainnya di server Vietnam aja Karena ya untuk gift code nya lumayan banyak hadiahnya Dan kita coba lihat aja ntar ya Menurut gue sih lebih bagus yang ini di server Vietnam Karena untuk urutan game game RPG semacam kayak gini tuh Biasanya sih Yang pertama itu adalah server China Ataupun server Korea Dan selanjutnya Baru server Vietnam Dan server Indonesia Ataupun server global Itu urutannya biasanya Yang paling pelit sih Untuk game semacam kayak gini tuh Di server global Ataupun di server Indonesia teman teman Makanya kalau mau main game Epic Treasure ini Buat kalian yang free player Main aja di server Vietnam Untuk bahasanya ya seperti ini Bahasa Dewa nih Nah tapi untuk mengantisipasi kita Gak paham mengenai fitur-fiturnya itu Kalian itu main aja dulu di server global Dan pelajari aja dulu Fitur-fitur yang ada disana juga Nah nantinya bisa kalian paham Meskipun disini tuh gak bisa Baca bahasanya teman teman Oke lanjut lagi Barusan kita dapetin apa aja ya Oke ini dapet 3 Eh dapet 2 Dapetin Zoro Oke Langsung dapet equipment nih ya Wow ininya 37 teman teman Kita gacha dulu ya Dapet Frankie yang S Dapet Sanji Bebo Abis itu Kita coba lihat Yang di bagian sini nih teman teman Nah kita coba gacha juga ya Untuk yang pake yang ini Nah disini gue rencana sih Mau ngambil si S Kalau kita beruntung ya Dapetin yang S ini Karena si S ini dia juga Bisa counter Damagenya pun juga besar teman teman Asalkan itu Musuhnya kena burn dulu Oke kita Gacha langsung ya Gak hoki nih Kita coba satu satu Oke gak hoki lagi Kita langsung sepuluhin aja ya Dapet Luffy dong Dapet Luffy doang nih teman teman Oke dapet 2 lagi nih ya Dapet Sanji Sama siapa ini Cavendish Cavendish Oke Gak dapet si S nya Ya gak apa-apa lah ya Kalau yang Luffy S ini kan Di server global Bisa dapetin dari Gift Code juga Oke kita pasang dulu Hero-heronya ya Keli-aki-aki Keli-aki Keli-aki kita coba lihat untuk skillnya Sanji kita coba formasi gini dulu ya oke kita upgrade dulu ya teman-teman bentar kita upgrade dulu kita coba lihat atau kita upgrade yang frankie ini ya gak penasaran sama skillnya si frankie bagus apa enggak kita dapat sabo yang SS nih kenapa kita gak pakai ya Zoro yang S ini bagus sih oke kita lanjutin dulu misinya kita ganti siapa nih wih sabo skillnya oke juga nih ya selamat menikmati untuk diamondnya kita simpan aja dulu nanti buat beli yang event yang di bagian sini teman-teman buat beli yang 40 biji yang berlin di server global juga sama kalau kalian baru main itu ada event kayak gitu jadi diamond kalian itu simpan aja dulu nanti kalian belikan yang event ini kan lumayan kalau kalian hoki itu aku dapatin SS teman-teman lumayan banyak dan bagus-bagus untuk hadiahnya ya oke itu dia skillnya oke guildnya udah kebuka nih oke oke jadi itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di next video jangan lupa like comment and subscribe thank you oke